Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, to the recommendation for your style, and this is Daily Lifestyle. Hi, hi viewers, welcome to Daily Lifestyle, bersama aku, Natasha Lyotania. Dan aku, Septa Andrian. Viewers, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya tetap semangat, seperti aku yang nggak pernah bosan untuk share informasi menarik seputar dunia lifestyle dan juga fashion. Benar sekali, tak. Tentunya setiap hari kita selalu hadirkan informasi yang up to date. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, Septa, kamu ada informasi apa nih? Nah, Cak, kali ini aku ada satu informasi yang tentunya datang dari dunia fashion tanah air. Kali ini datang dari brand Vimale, yang memiliki konsep unik, yakni dengan ciri khas mengangkat konsep dedaunan dan makrame dalam setiap koleksinya nih, Cak. Wah, pasti konsepnya unik banget ya, Cak. Kalau biasa makrame atau tali yang disimpulkan, biasanya nih banyak kita jumpai pada hiasan atau aksesoris. Namun ini di fashion. Aduh, aku jadi penasaran deh. Pasti unik banget. Ya nggak sih, Cak? Nah, itu dia, Cak. Melalui tangan kreatif ketiga wanita ini, hasilnya pasti fashionable banget ya. Nah, kalau begitu kita lihat langsung yuk. Seperti apa sih koleksi-koleksi akhir tahunnya kali ini dan berikut informasinya untuk kamu. Viewers sukses dengan brand fashion VM, fashion designer Vienna Mutia. Menggandeng dua sahabatnya, Mayang dan Alena Lubis, untuk kembali berkarya dalam brand Vimale. Meski terbilang baru, untuk koleksi akhir tahun, brand fashion ready to wear ini mengangkat ide desain yang cukup kekinian. Jadi koleksi, ini koleksi perdana kita dari Vimale. Sebenarnya yang launching kemarin, sekitar lima bulan lalu kita launching. Nah, baru masuk Metro Plaza Senayan itu baru sekitar satu mingguan ya, satu atau dua minggu. Jadi ini bisa lihat koleksinya, koleksinya ini masih yang kemarin tema daun, bordiran dan makram. Tapi karena masuk Metro ini, kita menambah satu koleksi lagi, yaitu print yang seperti yang saya pakai. Jadi untuk menambah koleksi di Metro Plaza Senayan itu lebih banyak pilihan. Kalau yang bordir daun seperti yang Mbak Ayelena pakai ini. Inspirasi daun ini, karena kan udah terlalu banyak kan, kayak bunga, floral, floral gitu kan udah banyak. Jadi kita ambil tuh yang memang jarang orang pakai daun ini kan, itu identik tuh Vimale tuh daun gitu kan. Untuk akhir tahun ya, masih sampai akhir tahun, sampai masih yang daun, makram, masih. Motif daun dan makram tentu saja menjadi signature setiap desain yang dibuat. Tidak hanya itu saja, untuk menambah kesan glamour, ready to wear yang bisa juga dikategorikan modest fashion wear ini, pengaplikasian manik-manik menjadi sentuhan yang begitu apik. Kalau kiblat itu sebetulnya, kalau model itu sedang in-nya apa, jadi itu kita, beberapa brand itu kadang pakai desain itu gitu, bersamaan biasanya begitu. Jadi misalnya, kayak sekarang lagi print, bukan hanya Vimale aja yang pakai print, banyak yang pakai print, dan memang itu yang lagi disukai customer gitu. Jadi kalau desain itu, saya rasa memang mengikuti trend dan musimnya saja gitu. Kita hanya pakemnya, si Vimale-nya apa, itu yang harus tetap kita jaga gitu. Ya, detail ini ya, itu tadi untuk lebih terkesan, ya lebih terkesan ada mewah glamournya sedikit, tapi tidak berlebihan. Jadi untuk dipakai daily masih bisa, tapi untuk mau di occasion misalnya ke acara ulang tahun siang hari, atau ada selamatan teman di kantor, ini masih bisa jadi pilihan gitu. Begitupun yang daun ini, karena apa namanya, mungkin orang gak suka yang detail payet, tapi pengen ada sesuatu yang berbeda, jadi bisa dipakai detail daun ini gitu. Ya, modus fashion. Jadi kayak seperti yang saya pake ini, bisa dipakai untuk yang berhijab, tapi non-hijab juga masih bisa pake. Dan yang Mbak Elena pake ini pun, ini kan agak transparan, untuk yang berhijab bisa dipake manset dalamnya, yang gak berhijab bisa pake tank top dalamnya. Nah, jadi kita tuh semua disini desainnya, aku bikin nyaman, kita bikin nyaman Fimale, untuk yang bisa berhijab pun bisa dia pake gitu. Seperti yang face disini, face disini itu, nah ini untuk yang berhijab masih bisa nyaman, kalau dia mau pake kemeja atau manset, masih bisa nyaman, karena cuttingnya pun kita buat yang memang tidak terlalu berbentuk badan gitu. Memang jadi, saya pikir ini masuk ke modis. Sedangkan untuk warna-warna yang dikeluarkan, Fimale mengangkat warna-warna yang cukup happening, dan tentu saja menyesuaikan trend yang ada. Warna-warna earth tone dan warna cerah masih menjadi pilihan koleksi ready to wear-nya kali ini. Oh iya dong, aku, Mayang, Vienna pasti tuh ada meeting pribadi sendiri untuk kita kasih masukan, model apa nih yang kita mesti masukin lagi gitu, musim apa, musim apa, model apa gitu. Nanti kita cari searching-searching gitu kan, apa yang lagi trend, nanti kita kasih masukan gitu sih. Lumayan lama sih, karena kan cari-cari model itu kan gak secepat yang membolak-balikan tangan gitu kan. Jadi harus detail gitu, biar hasilnya memuaskan. Banyak ya sekarang, kayak beberapa dari luar negeri juga kita, maksudnya kita lihat bagus, modelnya cuma kita gak yang langsung kayak copy paste gitu, itu paling ada yang mirip-mirip bahannya, kita coba yuk bahan ini gitu, tapi kita modelnya gak mirip banget gitu. Trend ya tentu, tentu ya, tapi betul, trend tentu kita harus lihat trendnya apa, karena tidak bisa idealis juga menurut saya, kalau untuk membuat ready to wear gitu. Jadi, ya full color, tapi tetep pakemnya si Vimalay ini warna-warna basic seperti putih, dusty pink, terusnya ijo-ijo, apa namanya, ijo soft atau bata, itu tetep akan kita selalu, apa namanya, tampilkan gitu. Biarpun misalnya kita lagi, trendnya lagi musim warna mencolok, kita keluarkan beberapa saja, tapi tetep pakemnya si Vimalay itu akan kita, ya kita tetep pakai gitu. Viewers berbagai cara dilakukan untuk terus melestarikan dan memperkenalkan berbagai kebudayaan dan keanekaragaman Indonesia, khususnya ke generasi muda. Yayasan Belantara Budaya yang diprakarsai oleh Diyah Kusumawardhani Wijayanti, pada Oktober lalu menyelenggarakan drama musikal bertajuk Berstari. Dengan mengusung tema kearifan lokal, sandang dan pangan untuk kekinian dan masa depan, drama musikal ini mengangkat cerita mengenai sebuah misi melestarikan budaya dari lima orang sahabat yang berasal dari suku yang berbeda-beda. Berstari sendiri menjadi sebuah persembahan tentang keberagaman budaya Indonesia dan kebanggaan anak Indonesia atas kearifan lokal daerahnya masing-masing. Dalam drama musikal ini menampilkan pagelaran seni lakon, seni musik tradisional angklung, tari tradisional Indonesia dan tari kontemporer dengan mengundang Shanas Haq sebagai narator dan Mila Rosinta sebagai penari kontemporer. Tidak hanya itu saja, drama musikal acara ini menampilkan kepiawaian sejumlah anak-anak remaja dan penampilan spesial anak difabel Indonesia dengan 90 persennya adalah perempuan. Tentu saja kegiatan seperti ini bisa menjadi salah satu kegiatan inspiratif untuk melestarikan budaya kepada generasi muda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.